hai 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 guys balik lagi bersama gue Daniel Tamlin kali ini kita akan kembali lanjut bermain game Persebaya Master League shopee 31 pastinya dan di episode kali ini kita akan bertantang kembali ke Kapten Iwam Dipta kita akan bermain Uwe ya dan kalau nggak salah sih Bali dengan Persebaya ini ikatan supporternya cukup positif ya sejauh ini jadi mereka udah saling bisa dibilang saling menerima antara sama supporter dan beberapa kali gue baca artikel juga terakhir ya kalau nggak salah satu tribun gitu kan jadi itu merupakan kabar yang cukup baik buat persepak bolaan Indonesia pastinya dan mudah-mudahan akan segera diikuti oleh ya supporter-supporter lain ya jadi tidak akan ada berita-berita yang seperti ia bentrok antara supporter dan lainnya jadi senang banget gua lihat supporter yang seperti ini cuy oke dan ini dia guys gila ribet nggak tuh Oke jadi ini dia ya pertandingan kita menghadapi Bali United setelah di pertandingan pihak presiden kita berhasil mengalahkan Bali dengan skor 3-0 ya cukup meyakinkan tapi pastinya sekarang kita ada dimain di Bali cuy tentunya tidak mudah buat kita ya karena mereka didukung oleh puluhan ribu supporter mereka sendiri dan bermain di markas mereka di Iwayandipta tapi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik ya oke dan ini dia guys pertandingan antara Bali United menghadapi Persebaya Surabaya tidak ada setting eleven seperti biasa ya heran juga gua seharusnya sih ya muncul lah ya lupa kali jarang banget cuy tapi yaudah lah kita fokusnya pertandingan kali ini kita akan bermain dua pertandingan di episode kali ini ya Polo Sergio kali mau ngasih bola depannya udah Lerby ya Lerby Leandri gua lupa jadinya Hussein pada Eliandri Lerby maksudnya ada Polo Sergio di sana dipotong bagus oh berbahaya kali ini Stefanoli dipali Stefanoli dipali langsung ditepis dengan sangat baik tadi kembali dapat mungkin Mahmud Ed masih gagal dapet yes good Mahmud Ed langsung ke depan dia maksudnya pada Winton Sulaiman Evan Dimas Darmoro masih diambil lagi oleh Paulus Sergio tadi masih kembali dikuasai permainan Persebaya cukup tenang kali ini yang semuanya Mahperanata ada Aaron Williams masih ke Mahmud Ed ada Egy Monofikri lagi-lagi salah pasing dari Egy Monofikri masih belum menemukan bentuk permainan terbaik tapi Egy masih mencetak gol ya cukup spetakuler menghadapi Bali di Piala Presiden rendah-rendah di pertandingan kali ini Egy akan kembali mencetak gol Paulus Sergio ada Hussein masih Hussein krimuasibora melebar ya pada Gil Sinyu ada Abu Rizal Molana masih gagal Paulus Sergio coba dikawal Oh berbahaya kali ini Stefano di Pali lagi-lagi Stefano di Pali berbahaya sekali gila nggak bisa diambil dong bola kalau udah lengket di kaki Stefano di Pali sulit banget dapetinnya ini dia Paulus Sergio kasih Stefano coba diambil tadi oleh Nasir tapi masih belum bisa ya sayang sekali tapi untungnya masih sedikit off target kali gol kick if Kim ke dompit kali ini melebar dia pada Nasir nasir-nasir ngasih bola melebar ada Mahmud 8 kali ini coba dikejar remal dari sana masih Mahmud Mahmud bisa crossing kenapa masih cukup sulit langsung diganggu dong karena gua mau crossing Stefano di Pali ini dia Stefano kita lihat ketengah dia balik pada Stefano di Pali langsung lupa melalui erby Eliandri wuuh berbahaya kali ini Gil Sinyu terlepas masih Gil Sinyu shooting wuhuuu masih membentur gawang untungnya masih cukup beruntung kita kali ini Mister gawang menyelamatkan kita dari bobolan Hussain masih belum berhenti serangan dari Bali Oke nice dapet Ayo Evan Dimas nice bagaimana Fikri kali ini masih Egy tidak terkawal kali ini Egy masih Egy ayo fokus aja Egy kasih ke Evan Dimas Dharmono dulu ada David Asilva tapi lagi-lagi passingnya berhasil dibaca dan sepertinya masih miskomunikasi antara David Asilva dan Evan Dimas Dharmono tadi Mahmud 8 belum berhasil kali ini wuuu mesti yang terjebak offside tadi terlalu jauh Mahmud 8 terlambat dia untuk kembali ya balik kali ini free kick untuk Bali United Gil Sinyu ini tujuh disana berdua dengan Abu Rizal Maulana tadi dapat nice Evan Dimas Dharmono kontrol sangat bagus ke Witten Sulaiman Evan Dimas masih ke Abu Rizal Maulana Evan Dimas Dharmono pasti pada Egy Aries 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 William masih aja gua mau bilang Aris ya David Asilva bagus sekali Egy Egy shooting wow hoho gila bener-bener Egy Morana Fikri membuka skor di pertandingan kali ini dengan ya lagi-lagi dengan kaki kirinya ya kali ini dengan sedikit kontrol ya cuy kontrol gitu ya jangan salah sebut gila banget nih kita lihat ya replaynya awalnya Mahmud 8 memberikan bola kepada David Asilva dan wuuu kasih dari David juga mantep banget ya dan tipikal dari seorang Egy Munafikri menggunakan kaki andalanya kaki kirinya kita lihat terlihat umpan yang sangat cantik tadi dari David Asilva ya dan Egy juga finishingnya bagus bagus banget kali ini tidak bisa diambil oleh Nadio Argawinata good job men ini dia Egy Munafikri sudah mencetak dua gol pastinya untuk persebahaya Surabaya dan dua 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 golnya itu dicetak ke Gawang Bali United semua ya cukup menarik nih Egy oke kita kembali fokus pertandingan ya Nori ada Hussain ada Paulo Sergio belakang dia pada Sergio Ricky Padrin daripada Sergio kali ini masih Ricky tampaknya mereka coba mengontrol permainan coba mengatur bola dari belakang pastinya kita lihat terlepas lagi di Grysinho Oke Lerby masih ada Ansamu Yama Pranata tadi masih cukup disiplin sejauh ini Ansamu Yama Pranata Mahmud 8 kasih pada David Asilva tapi belum bisa melewati William Pacecu ini dia William Pacecu atau Pacecu gimana bacanya gua nggak bingung tapi yaudahlah Paldor depannya pada Stefano di Pali dan Nori kasih ke Paulo Sergio masih Paulo Sergio coba ditutup oleh Egy tapi ada siapa nih Arin William lagi-lagi gua mau bilang Aris terbiasalah tidak gua cuy tapi dah sih lupa kali masuk bola masih pada Egy terlepas lagi Egy masih Egy bagus sekali kasih ke Mahmud 8 oke terlalu jauh tapi tapi masih ada kesempatan Mahmud 8 crossing ke tengah ada wuuuh ada Witton tadi tapi sedikit terlambat tapi masih ada Nasir kembali Nasir coba angkat bola ke tengah Nasir kali ini berhasil di blok sayang sekali serangan yang cukup bertubi-tubi di penghujung babak pertama pastinya Arin William ke tengah masih cukup sulit coba berdua Epan Dimas dengan Stefano di Pali dua penggawa tim Nasir oke dan ini guys halftime result dan saat ini kita masih unggul 1-0 melalui gol dan cukup mengejutkan tadi dari seorang Egy Morafikri padahal kita dibombardir banget ya oleh pasukan Bali United ini di blok pertama malam mereka sempat membentur mister gawang kita ya kan dan untung juga save dari Rifki Mkodompi tadi menyelamatkan gawang kita dari kebobolan masih cukup beruntung kita tapi tentunya kita harus fokus di 45 menit kedua untuk meraih 3 poin atau bisa meraih atau mencuri 3 poin di Iwayan Bifta Masamu Yama Pranata ini kelahan Rahmat Irianto Aburizal Maulana Witan Suleiman dalam minta bola ke Witan dapet Witan bagus sekali masih Witan kali ini bisa crossing angkat bola ke tengah ada Davida Silva masih belum berhasil oke masih dapet Egy Morafikri ini Egy coba syuting masih tepat mengarahkan Adeo kali ini tarik balik-balikkan dulu pada Rahmat Irianto Masamu Yama Pranata kasih ke Arin Williams Egy Kemana Egy kasih ke Witan Suleiman maksudnya tapi dah Hussain disana Lair Biri Andri Paulo Sergio berbahaya serangan balik dari Bali United kita lihat Gil Sinyu lagi-lagi terlepas dari pengawalan Aburizal Maulana berbahaya kali nih Stefano dia dipali lagi disitu oh my god gila bener-bener berapa kali Gil Sinyu terlepas ya nampaknya Aburizal Maulana butuh pengawalan ekstra ketat nih untuk menjaga Gil Sinyu ya berapa kali Gil Sinyu berhasil terlepas dari pengawalan Aburizal Maulana cuy Egy ayo Egy waduh passingnya maksudnya pada Epan Dimas Termono tapi berhasil dibaca tadi Iki Fajrin pas melebar dia pada Gil Sinyu sana coba ditutup oleh Epan Dimas dapet kali ini Epan Dimas bagus sekali Epan Dimas sekarang mau lari Witan Suleiman dapet Witan ayo wah masih sulit ya berduel dengan Iki Fajrin Sergio pada Paulo Sergio kali ini baik-baik kepada Pak Cejo melebar dia pada Mulder Amut Egy coba mengejar tapi itu tidak terlalu jauh ya Pansu oke dapet kali ini nice Nasir dapet mungkin David Asilpa ayo bisa kanter kita Egy mana Fikri kali ini ngasih Egy kasih ke Witan Suleiman come on Witan Suleiman balik pada Epan Dimas Termono kasih siapa Egy aduh ya elah kok gitu sayang banget aduh lagi-lagi counter attack dari Bali United LRB kasih dia pada Pansu Pansu nya masuk mengetikan Stepanu ya sepertinya oke untung ada Rahmet Edianto tadi meskipun menghasilkan tangan sudut buat Bali United Nauri akan mengambil bola kali ini crossing dia ke tengah siapa yang tuju sana karena berduel disana tadi mood 8 dengan LRB Elyandri apakah tengah sudut lagi atau goal kick kita akan lihat saja pastinya wow goal kick ya oke menarik sekali wah kita di corner kick lagi cuy berbahaya masalahnya mereka punya striker yang cukup tinggi ya LRB ya Abu Rizal Maulana Irfan Jaya yang sudah masuk juga menggantikan Witan Sulaiman balik pada Abu Rizal Maulana kali ini oh dapet kali ini kemon dapet nice nice Abu Rizal Maulana kemon Abu Rizal Maulana maksudnya tadi bola datar untuk David Da Silva tapi berhasil dibaca walaupun ini belakang dari Bali United Placi juga masuk ya menggantikan Gil Sinyu sepertinya dan Gil Sinyu sangat merepotkan kita loh tapi untung ditarik ya tapi Placi bukannya apa namanya pemain sembarangan juga cuy oke Nori LRB Leandri langsung lebar daripada Fanzo disana coba dikejar oleh Nasir kemon Nasir bagus sekali Nasir kita lihat tadi berduel Nasir kemon Egi jangan terlalu lama Bayu Negoroho juga sudah masuk ya menggantikan Epa Dimas Dharmono Irfan Jaya masih Irfan Jaya kasih ke Abu Rizal Maulana kita lihat stamina dari Abu Rizal sudah mulai terkuras dapat mungkin Irfan masih gagal masih cukup sulit buat parah main kita lagi setelah Bali menghasil bola ya mereka bola-bola pendeknya mantep banget cuy oh bola kita menarik sekali cuy oke nice dalam pergantian main lagi kali ini follow Sergio ditarik luar dikaitkan oleh Kadek Agung pastinya pemain asal Bali ya Kadek Agung ini ya kalau dari namanya ya kan oke dan gua makan pergantian main ya satu ya David Asirpa gua ganti Bagus Kavi oke good satu aja gak apa-apa kita lihat penampilan dari Bagus Kavi di sepuluh menit terakhir terhadapi Bali United pastinya gua tetap harus memberikan jam terbang untuk seorang Bagus Kavi apalagi dia adalah seorang striker masa depan Indonesia ya Arin William setelah ke Bayu tapi kontrol dari Bayu masih diambil dari Place dapat mungkin Arin oke nice Mahmud waduh gagal lagi Mulder kepada William Pacecio Ayo kita Mulder tinggal lebih kurang 7 menit pertandingan di waktu normal harus fokus kita LRB Iliandri kasih oh bagus sekali tadi apa namanya cara dari Hansa Bunyama ya untuk menutup pengerakan dari LRB Rifki Arini menghasil bola tinggal 5 menit di pertandingan ayo tenang tamat Irianto masih pendeknya pada Bayu Nubroho masih Bayu melebar dulu pada Aburizal Molana yang staminanya udah bener-bener habis anyway Aburizal ketengah dia pada Egy bagus sekali Egy masih Egy ketengah ada bagus-bagus uuuuuh kontrol dari bagus masih belum sempurna tadi bola terlepas dan langsung diamankan oleh Nadia warga Binata tapi sejauh ini kita masih unggus itu kosong ya tinggal 3 menit unggul time LRB Iliand Pacecio ngasih kepada Fanzu disana dan Nori Fanzu lagi oke nice Masih Fanzu maksudnya pada bagus tapi gagal ya oke good dan itu ya guys half time result dan kita unggul 1-0 ya menghadapi Bali United dan lagi-lagi kita berhasil mencuri 3 poin dari Kapten Iwayand Diva luar biasa sekali mudah-mudahan penampilan kita masih tetap konsisten ya oke dan kita akan langsung naik ke partai selanjutnya karena kita akan bermain 2 pertandingan ini dia setiap dari Pak Li tadi ya yang sangat membahayakan di awal-awal tadi untungnya Rifqi masih cukup solid dia sejauh ini penampilannya masih cukup oke ya secara position kita ya tidak terlalu jauh ya 51 banding 49 shot on target kita unggul tapi shotnya mereka unggul 5 banding 2 cuy oke good mantap sekali penampilan dari Persebaya Surabaya berhasil membawa 3 poin Surabaya pastinya kita lihat Eggie menjadi man of the match dan David Asilva juga 7 nilainya ya mantap juga David karena memang tadi asisnya juga dari David Asilva kan untuk Eggie Manofikri oke dan hasil yang lain Persipura menang 2-0 oh Persip Bandung juga menang pada PPSS Sleman dengan 2-0 kemudian Arema menghadapi PPSS Sleman dengan 2-0 Persija menang 1-0 di sana Madura dengan Lamongan 0-0 oke Bahingkan FC menang 4-2 menarik juga dan kita lihat di puncak lesemen ya di bawah kita Tira Persikabu menarik sekali nih Tira Persikabu ya mereka juga belum terkalahkan sama seperti kita dan Persip Bandung tapi mereka sudah 1 kali seri ya Persip Bandung dan Tira Persikabu oke kalau nggak salah kita di match day keberapa nih menghadapi Tira kalau nggak salah setelah menghadapi PSS Sleman deh kalau nggak salah tuh kan betul sekali kita akan bermain di Pakansari Cibinong ya di tanggal 3 cuy eh tanggal 7 ya tanggal 7 bulan 3 oke kita akan bermain di Pakansari tapi sebelumnya kita akan menjamu dulu PSS Sleman di Gelora Bung Tomo pastinya di match day ke 5 ya di Liga Sopi 31 Shopee gitu ya Shopee Liga 1 gila ribbon nggak tuh oke dan gue mau cek dulu ya apa namanya eh top score atau asis-asisnya kita lihat mana Indonesia ya tadi kamu kesalah ada deh oh di bawah ya karena dia pakai kompetisi Jepang tuh ya jadi diganti dengan Shopee Liga 1 cuy oke oke kita cek dulu untuk ini ada David da Silva 4 goal masih ya sama dengan Ciro Alpes dong 4 goal juga kemudian Aldi Reti dari Arema juga 4 goal menarik sekali Rakic juga 3 goal dan Rubinu 3 asis 3 goal juga oke Warner Lewis baru 2 goal tuh oh mana hati selesai menarik tuh udah 2 goal padahal posisinya di MF oke oke menarik juga mana hati mungkin mana hati tadi ya satu-satunya pemain Indonesia yang ada di data top score yang cukup tinggi maksudnya ya Egy menjadi top asis dengan 3 asisnya cuy kemudian dari Tira Persikabu juga 2 asis ya penanen oke oke nampaknya kita bersaing banget nih dengan Tira Persikabu kita harus fokus apalagi setelah pertandingan menghadapi PSS Sleman kita akan menghadapi Tira Persikabu pastinya pastinya itu akan menjadi apa namanya ya pertandingan cukup penting buat kita kan untuk mengamankan puncak lasemen dan ini dia guys kita akan bermain di Glora Buntomo menghadapi SS Sleman mudah-mudahan kita akan kembali mempertahankan rekor sempurna kita untuk meraih kemenangan karena sejauh ini dari 4 match kita sudah berhasil meraih 4 kemenangan ya luar biasa sekali permainan dari anak-anak persebaya ini dan kali ini gua mencoba menurunkan beberapa rotasi ya untuk pertandingan ini kayak itu bagus gua jadikan starter kemudian di tengah itu kalau gak salah Hambali Tolib juga menggantikan peran dari eh bukan Hambali Tolib tapi Randy Irwan Hambali Tolib juga bermain di tengah bersama siapa ya gua lupa Sepudin juga bermain ya menggantikan Abu Rizal Molana Hidayat terhadap Hambali Tolib ke belakang masuk yang tergagal ayo ayo karena dengan pemain-main yang gua rotasi kayaknya kita butuh apa sih namanya chemistry lagi ya karena chemistry nya kalau gua cek setelah gua atur-atur itu berkurang cukup jauh kalau gak salah udah 50-an deh chemistry kita jadi dengan formasi ini chemistry kita tinggal 40-an kalau gak salah oke kita fokus dulu pertandingan uh berbahaya kalian terlepas bawa kasih pilih oh my god gak upset cuy wah kacau barang menit ke-8 kita sudah kebobolan men aduh dan keeper kita juga Hernando Ari ya di pertandingan kali ini gua mencoba menurunkan dia salah satu keeper mudah keeper masa depan dari Indonesia juga tapi sayang banget harus kebobolan dia ini adalah debut Hernando Ari nih kalau gak salah tuh wah gua pikir offset cuy kayaknya ada di kanan ya ada Seipudin kayaknya masih di kanan aduh sayang banget oke tapi untungnya waktu masih cukup banyak ya kita harus fokus untuk mengembalikan keadaan apalagi kita bermain di Glora Bung Tomo cuy Irfan Jaya yang mau Irfan Jaya bagus sekali tadi dia pergerakannya hambali tolik harus ke Randy Irwan uh tackle yang sangat keras pada Randy Irwan langsung ke arti kuning tadi untuk Batata setelah melakukan tackle yang sangat keras untuk Randy Irwan kita lihat disini tuh wala dari belakang cuy itu kartu merah bisa sih sebenernya ya cuman di pass jarang banget apa kartu merah kalau gak sengaja banget ya oke Hansamuyama Pranata kita coba syuting langsung mungkin coba-coba aja gitu ya ini dia Hansamuyama Pranata coba syuting tapi ya gitu lah setidaknya percobaan yang cukup bagus ya oke oke kembali kali goal kick Ege Ariski akan mengambil bola udah bagus sudah bersiap di depan mudah-mudahan bagus akan memecahkan kebuntuannya di pertandingan kali ini Nasir dapat oh lagi-lagi miskomunikasi bawa kasih pilih untung gagal kali ini dapat Nasir aduh tuh kita lihat disana seringkali terjadi kesalahan di lini belakang kita ya wah kacau banget nih gua harus bener-bener sering-sering rotasi yang tidak terlalu ekstrim nih ini gua terlalu ekstrim sih rotasi gua karena banyak banget yang gua rotasi cuy dari keeper kemudian pemain belakang kan pemain belakang cuman tersisa penasir dengan Hansamuyama Pranata yang lain gua rotasi duanya paling kali ini serangan oh berbahaya lagi oh gua pasti pilih mengerikan sekali dia sangat merepotkan lini belakang kita ya kira harus lebih fokus kita ayo Hernando coba menebar dia Saipudin ini tujuh kali ini ngasih yang Saipudin tengah dulu pada Hambali Tolib kasih ke Hidayat mungkin Hansamuyama Pranata Randy Irwan pada Supriyadi ngasih Supriyadi ngasih bolak ngasih ke Bagus Kavi Bagus Kavi coba ngasih bolak kita lihat tapi kita lihat langsung tiga pemain ya coba menutup pergerakan dari Bagus Randy Irwan masih Randy Irwan masih gagal kali ini dapet Irwan Jaya balik lagi ke belakang tapi lagi-lagi dipotong oleh Zahra oleh sana come on masih cukup sulit buat para main dari Persebaran Surabaya Evans Mbak Tata sudah mendapat kartu kuning ini masuk ke depan dia tapi masih ada Hansamuyama Pranata sepertinya kemana Hansamuy walau Hansamuy pun membuat salahnya yang tidak perlu tadi kita lihat Dovi oke dapet dipotong oleh Tolib kali ini Hambali bagus sekali trubolnya pada Irwan Jaya berduel dengan Rahman disana wah dapet oke good come on Irwan Jaya ketengah ada Bagus Bagus trubol pada Supriyadi Supriyadi syuting wow dan itu dia akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan melalui goal dari M Supriyadi salah satu bintang masa depan dari Indonesia yang memiliki kecepatan yang sangat bagus pastinya kita lihat di sini Irwan Jaya berduel sempat kalah tapi berhasil kembali merebut bola dan memberikan passing yang cukup bagus cukup bagus dan Bagus pun ya terlihat sangat jeli ya karena melihat pergerakan dari Supriyadi yang memang sudah terkawal juga tadi bagus sekali tipikal dari Supriyadi banget ya pemain sayap yang langsung masuk ke tengah kotak penalti oke good job ini dia goal pertama Supriyadi untuk persterbaya Surabaya di musim ini pastinya luar biasa mudah-mudahan kita akan terus bermain baik ya setelah goal tadi Zahrul Midayat coba oh dapet bola kita oke nice bola kita ternyata dan selamanya Mepernata coba kembali mengatur serangan Rizky Rido kasih ke Hambali Tolib kembali belakang lagi-lagi hampir saja salah passing-passing ya Irfan Jaya ketengah mungkin pada Randy Irwan Randy Irwan kasih ke Hambali Tolib ketengah dia pada Bagus Kavi masih bagus bagus sana aduh dipotong lagi tadi Randy Irwan bagus duel oke dapet bagus aduh terburu-buru tadi Randy masih Randy kebelakangnya pada Hambali Hidayat Hambali lagi masih bola langsung ke depan pada Randy Irwan Randy Irwan terlepas kali ini bagus wow dan itu dia guys Bagus Kavi akhirnya mencerak goal untuk Persebaya Surabaya dan mengembalikan keadaan menjadi 2-1 untuk keunggulan Persebaya Surabaya luar biasa Bagus Kavi dan M Supriyadi berhasil mencetak goal di pertandingan kali ini dua pemain muda kita yang mulai menunjukkan konsistensinya di Persebaya Surabaya kita lihat Bagus akhirnya bisa mencetak goal untuk Persebaya Surabaya setelah tadi Supriyadi mencetak goal tampaknya bagus juga tidak mau kalah ya dan lolos dari kebakan offside tadi Bagus Kavi good job dan saat ini score kembali menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Persebaya Surabaya come on men Evan sekarang masuk bola sudah masukin menit ke-37 Mata-ata lebar darabada Zahrul masih ada Nasir coba meng-cover disana Ridwan pada Evan Zahrul oke dapet nice emi dayat ayo jangan salah passing lagi Rizky Ridho kali ini skill itu juga menjalankan penampilan pertamanya lebar pada Seifuddin masih Seifuddin ngasih bola kali ini karena Brizal Maulana tampak sangat kelelahan itu kita lihat ya hampir saya tadi terjadi miskomunikasi padahal ya gua sih pengennya Ivan Jaya itu terus naik ya terus apa namanya meminta true ball segala macem tapi ternyata enggak oh dapet mungkin gua akhirnya dapet tadi Supriyadi Evans lebar darabada Rahman Alisare masih ada Seifuddin oh tackle yang cukup terlambat tadi dari Seifuddin untungnya enggak kena ya kalau kena bahaya juga cuy oke dan tiga guys half time result dan saat ini kita sudah unggul 2-1 setelah tadi di menit ke 9 ya kita harus kebobolan melalui goal dari Bokas Pili tadi tapi untungnya kita bisa mengembalikan keadaan dan possessionnya kita cukup unggul ya 55 banding 45 dan sejauh ini sih ya tidak terlalu bagus sih permainan kita cuman oke lah ya karena kita masih banyak banget terjadi miskomunikasi antara pemain gitu kan pagi pasing-pasing kita mungkin karena mereka ini jarang bermain juga dari 5 match ya mereka baru bermain satu kali ini kan ya kayak Randy Irwan itu baru pertama kali bermain gitu loh jadi banyak banget pemain yang memang baru pertama kali bermain di Skiridu juga kan dan Rando Ari juga kalau nggak salah jadi ya ada beberapa pemain yang memang menjalankan debut yang bisa kita bilang makanya kekompakan pemain kita belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini kemudian Ali Saleh tengah dia Dovi ini 7 lebar lagi pada Rahman di sana masih ada Seifuddin coba menutup oke bagus sekali bloknya kemudian kepada Zahrul masih ada Nasir ketengah libur bahaya kali ini oke untung Ernando Ari masih cukup siap tadi cuman Ernando masih pendeknya pada Seifuddin kemudian ya lebar ada Randy Irwan Randy Irwan kasih kehampali tolip ke depan langsung dia pada maksudnya pada bagus ke Api Api lagi-lagi bagus jagetku ketat ya Ega Rizky lebar dia ke depan pada Bokai Spilih Zahrul Nasir coba mengejar dan Nasir jauh ini belum tergantikan dia dia selalu bermain coy karena gua bingung nih itu back kiri siapa ya selain Nasir apakah back kanan gua taruh di kiri ya karena kalau gua lihat sih pemain kita back kanannya itu kaki kanan semua masalahnya ini gua agak bingung nih ya tipikal lah ya di Indo agak susah untuk mencari mencari pemain dengan kaki kiri atau kaki hidal gitu coy kalau gak salah cuma rezaldi itu ya yang bener-bener murni kaki kiri gitu jadi gua gak tau kalau kalian tau untuk pemain kidal dan menggunakan kaki kiri bisa langsung komen gua di bawah ya kalau bisa sih pemain Indo coy karena gua gak terlalu tertarik sih dengan pemain-main dari luar negeri apalagi di PES ya karena opera ratingnya sih tidak jauh berbeda kayak ini aja paling gak 60an gitu kan 62 63 ini kita pake main Indo aja oke itu tadi masuk ya Mamut 8 dan juga Egy mengatikan Randy Irwan dan Supriyadi masih misalnya Seifuddin kali mau usah bola masih Seifuddin kita lihat tenang sekali dia masih pada Hernando Ari tenang boleh tapi harus tetap fokus sama yang sama Pranata jangan terlalu lama bermain di area kita sendiri Mahmud 8 kali mau usah bola masih Mahmud masih melihat pergerakan Hambali Tolib langsung ke depan dia pada Bagus Kavi langsungnya lagi-lagi masih salah dapet kali ini come on Hambali masih Hambali Tolib syuting langsung Hambali Tolib disitu tapi masih sedikit off target oke setidaknya percobaan yang cukup bagus ya dari Hambali setelah tadi dia salah passing terus langsung ya bisa dibilang mencuri bola setelahnya dia cukup bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan ya oke good enggak apa-apa coba lagi pastinya kembali kali ini full kick Eka Rizky jauh berdepan Bokais pilih pastinya yang dituju sepertinya melihat Bokais pilih ini menjadi target main dari PSS Sleiman ya Masih PSS Sleiman kali masih bola oleh berada Zahrul ada Nasir sana dapet Nasir ucap ini dia Nasir kasih ke Mahmud Eid kali ini yang mau Mahmud Eid kasih penek pada Egi 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 masih aduh dapet oh dipotong tadi sayang sekali Pras Tio kali masih bola lebar pada Nirwanto Masih ke Zahrul Ansamu sama Pranata coba cover sana tapi masih gagal ayo Ansamu balik bahaya banget tuh kalau udah ketarik kayak gitu ngeri gua Hidayat yang mau Hidayat cover ada Zahrul crossing Zahrul berbahaya oke come on Astaga ada Ali Saleh tadi yang terlepas dari pengawalan ini belakang kita ya terutama dari Seifuddin kalau nggak salah tadi dan Ega Rizki Ega Rizki nggak tuh dan Anduari juga agak sedikit terlambat ya untuk berduel mungkin kita lihat nih ya dari replay front crossing tengah dan kita lihat tuh kan Seifuddin ya terlepas tadi dari pengawalan Seifuddin gua kira sih juga kayak offset gitu cuy ternyata masih on set ya tuh kan oh masih ada satu masih ada siapa namanya Nasir ya kayaknya ya aduh sayang banget udah masuk ke menit 81 sekarang skor menjadi 2 sama apakah akan berakhir rekor sempurna kita dengan unbeaten nanti kita lihat saja masih ada berapa menit lagi masih yang bagus Kaavi kasih ke Irfan Jaya onside come on aduh masih cukup sulit buat Irfan Jaya sejauh ini belum menunjukkan perform yang cukup baik Dovi tarik belakang dia tarik lagi belakang oleh PSS Sleman kita lihat tampaknya mereka mencoba menghulur waktu kita lihat permainan mereka batata langsung ke depan kali ini boka speedy ini 7 tapi kali 2 lenganan sama yang memperanata masih dapat mungkin tolip good ayo tolip udah minta aduh dapet tapi Irfan Jaya nice nice bagus Kaavi masih bagus bisa melebar bikin pada Egy Manofikri Egy masih Egy kali ini nice ayo Egy masih Egy tahan dulu Egy oke bagus sekali Egy ke tengah pada Irfan Jaya Irfan Jaya kasih lagi pada tolip kali ini ayo tolip aduh terbuang lagi sia-sia kesempatan kita untuk menetak goal dan itu dia guys full time result dan akhirnya rekor unbeaten kita bukan unbeaten sih tapi maksudnya kemenangan sempurna kita ya secara beruntun gagal kali ini dan akhirnya kita mendapatkan hasil seri tapi oke lah ya kita masih belum terkalahkan atau ambiten kita sih masih terjaga sebenernya kita masih belum sama sekali terkalahkan tapi ya ini merupakan warning juga buat kita karena kita bermain di Glorabung Tomo dan ya kita harus ditahan imbang oleh PSS Sleman dengan skor 2 sama dan menariknya kita harus kebobolan 2 goal cuy apanya Hernando Ari dan lini belakang kita harus segera banyak berlatih lagi ya karena memang tadi kalau kita lihat banyak sekali kesalahan kita dari lini belakang kan ya kemungkinan besar karena memang gua melakukan rotasi yang terlalu banyak kayak Ari, Ridu, Seipudin, Hidayat, Tolip, Randy, Irwan ya itu pemain-main yang memang jarang gua mainkan dan kali ini mereka menjadi starter secara berbarengan kan ya pastinya itulah akibatnya atau resiko yang harus gua hadapi kan seharusnya kalaupun merotasi paling nggak 2 atau 3 pemain aja itu tapi gua tadi terlalu banyak sih untuk melakukan rotasi ya kemungkinan di next match ya kalau gua rotasi pun kemungkinan 2 atau 3 pemain aja yang akan gua ganti ya sisanya adalah pemain-main inti yang saat ini bisa dibilang sering bermain ya oke tapi kita masih di puncak lesmen baritu putra di bawah kita oh tira pesikabu artinya sehari lagi tadi ya oke menarik sekali tapi sisi poinnya tidak terlalu banyak ya dari peringkat ke-6 aja itu sisi poinnya juga tidak terlalu banyak oke dan kita akan menghadapi tira pesikabu ya pastinya ini akan menjadi suatu pertandingan yang cukup penting juga pastinya ya seperti gua bilang di episode kemarin kan setiap pertandingan di Liga 1 itu rata-rata big match seperti ini aja ya tira pesikabu ya kan ya kita tahu lah tira pesikabu memang secara apa sih namanya ya secara statistik mungkin tidak diunggulkan ya di Sopi Liga 1 tapi terbukti mereka sudah bisa sampai ke 3 besar dan kalau mereka mengalahkan kita itu mereka bisa merebut puncak lesmen loh jadi kita tetap harus fokus ya apalagi kita akan bermain UE oke dan operating environment kita itu bisa dilihat hanya Samuyama Pranata yang operatingnya naik menarik sekali yang lain ya itu nama-nama pemain muda kah agak aneh ya nama mainnya yaudahlah karena memang nama juga patch kan ya paling tidak kita tetap harus menghargai yang buat patch oke dan kita lihat dulu seperti biasa untuk hasil scouting apa namanya ya scouting kita lah ya dari Bolivia ini cukup menarik sebenarnya harganya tidak terlalu mahal di bawah 200 dan weekly salary nya juga di bawah 1000 sih menurut gua sih ini cukup menarik ya kalau kita datangkan untuk seorang center back oke tapi nanti aja ya kita lihat tingginya juga tinggi banget 489 cuy umurnya juga gak terlalu tua ya masih 22 tahun dari Bolivia tapi kita lihatnya nanti lah ya sesaat ini gua belum terlalu fokus untuk transfer karena busa transfer masih cukup lama juga kan so oke guys mungkin segini aja dulu episode kali ini seperti biasa kalau kalian suka klik like comment and subscribe see you next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih